Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mendukung adanya intelektual properti anak bangsa Indonesia yang kreatif. Hal itu ia bahas ketika berbincang bersama Bayu Eko Muktito atau nama panggungnya kerap di Sapa Bayuska. Mulanya, Bayuska bertanya pada Prabowo, apakah Prabowo mengetahui anime Jepang berjudul One Piece? Prabowo ternyata tidak mengetahui dan mengikuti tentang anime One Piece. Dalam kesempatan itu, Bayuska sekaligus memberitahu Prabowo bahwa Jepang memiliki strategi budaya yang bagus dalam mendorong intelektual properti anak bangsanya sendiri yang bisa dicontoh oleh RI. Bayuska memberitahu sekaligus saran pada Prabowo tentang langkah strategi budaya Indonesia untuk masuk ke negara-negara lain melalui produksi konten-konten kreatif yang dibuat oleh anak-anak bangsa Indonesia, salah satunya melalui produksi film. Prabowo pun setuju akan pernyataan Bayuska bahwa melalui industri dunia kreatif anak-anak bangsa yang memiliki kemampuan kreatifitas itu bisa menyalurkan bakatnya melalui karya tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!